Nah inilah chicken rice kita, ini makanan murah meriah enak dan disini halal ya guys ya Yang ini halal karena ini semuanya chicken ya, ini semuanya chicken Kayaknya gue mau cobain ini nih, gak tau ini enak atau enggak Masih dengan vlog food court di Singapura, kali ini kita akan bahas food court yang ada di Raffles City Yang deket sama MRT City Hall guys Nah jadi lebih lengkapnya langsung aja kalian nonton vlog kita kali ini sampai habis ya So ini penampakannya, mie nya ada 3 warna ya Ada yang pale gitu kuning, ini oren gitu dan ini warnanya kayak mie yamin gitu guys Jadi ini 3 warna kayak gini, ini sambalnya, ya kita langsung makan aja ya Nah jadi kita pesen ini ada mie 3 warna Ini mie wonton Hongkong Ini Thailand atau apa sih enak? Bukan ya Tadi ada Tomiang sih, tadi aku mau Tomiang Ini udah habis Yuk kita makan guys Nah ini seksion minumnya, udah ya enak? Oke Kita beli es jeli Es jeli cocktail 2,6 dolar Iya ya, kayaknya enak sih Nah sekarang kita lagi di Raffles City Dan kita mau makan Nah kita mau kasih referensi Kalau makan yang oke Yang harganya oke dan rasanya oke kurang lebih gimana Ya balik lagi sih ke food court ya Cuman apakah ini namanya food republic? Bukan guys Kalau di Raffles City itu namanya bukan food republic Tetapi disini namanya food place Nah kebetulan waktu gua bikin vlog ini Itu pas jam mau jam 1 ya Jam 12.45 tepatnya So disini the food place itu ya Ini ada 20 tenan makanan Place yang bermacam-macam Oke so Langsung aja Apa? Ini kayak gini Food courtnya rame banget Nggak kebetulan anak-anak dan Nyonya udah duluan Jadi kita sambil nyari Nah disitu ada Ini ada chicken rice Disitu ada warung penyet juga Kita puterin deh Ya ini ada dimsum Ada imperial Imperial soup Imperial soup guys Non halal ya Iya 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 non halal itu Di tengah-tengah itu tempat minum Juice Ini ada kayak Salted Kayak apa Pepper lunch ya Ini ada kayak pepper lunch gitu Aku start dari 9 dolar lah ya Kita ngomong Oh ini ada mie nih Ini ada mie Mie Berapa nih kalau dikursin 80 ribu Iya gue gak tau nih enak atau enggak Kayak mie keriting gitu Ini ada tiga Tiga macem mie nya Kayaknya menarik ya Kucing tricolor Oh oke Oke ordernya gitu Mungkin gue mau cobain mie ini guys Ini ada hongkong rose Ini sudah pasti enak lah Start dari berapa Oh tapi disini mahal ya Start darinya 12 dolaran itu yang komplit Tapi kalau yang cuma charge you rice itu Kita cuma 10 dolar 11 dolar lah Sambil gue cari Nyonya nih Ini ada Salted egg pox Ada macem-macem disini Start dari 7 dolaran Terus Ini ada Sichuan Sichuan delight Ini Sichuan Oke tapi ini non halal juga guys Ini non halal Nah ini Yang halal Kayaknya ada Pilih-pilih menu disini Ya Disini ada pilih-pilih menu Harganya Kalau dua sayur itu Start dari 4 dolar Om Lagi nyari nih Nah ini ada Ini ya Murah nih 7 dolar nih Chicken katsu Oke Kita nyari Sambil nyari Gimana ya Anak-anaknya Oke Ada penang Penang cendul Apa ini Oh ini kayak Ada rujak Ada kayak cemal semil juga Ada laksa Ya Ada noodle Kayaknya mirip-mirip ya Ini beef noodle guys Startnya dari sekitar 10 dolaran Ada yang Oh ada yang 8 dolar juga Kayak Supang seed Sambil cari Mana ya Ini ada Malah Malah Siang Malah Hotpot itu Yang pedasnya ini Ada Fisup Ada Fisup Ini rame banget Fisupnya nih Rame banget nih Coba berapa duit sih Harganya Oh start dari 8 dolar Kayaknya kita sudah hampir berputar nih Ya ini ada Spine at space Spine at share Jadi ini Makanannya ini Bayam-bayaman semua Dari 7 dolaran guys Ini dari Prown noodle Ini start dari Nyonya laksa itu 6 dolar Ya 6,5 dolar 7 dolar lah Yang tau Jadi more less Ini mirip-mirip Sama yang Di Warung penyet Ya ini ada Ayam penyet Ayam penyetnya 8 dolar Ini Mirip-mirip Sama yang di MBS Kalau kalian penasaran Sama yang Food court di MBS Langsung aja Klik-klik yang ada Di atas Sekarang Kayaknya gue Mau telpon dulu nih Karena gue gak ketemu Dan ini ada Chicken noodle Disini 7 dolar guys Wah Jadi rame banget So ini Rame banget ya Karena memang Jam makan siang Ya Jam 12.45 So Kita langsung duduk aja Dan kita pilih Makan apa ya Dan ini murah Harganya Thank you Ya ini harganya murah Berapa tadi Kongsalah 6 dolar Apa ya Dan kita ambil lagi Saosnya nih Buat tambahan Saosnya Enak sekali Nah setelah makan Nah setelah makan Kita taruh lagi Kraynya disini Ya Kayak gini Ini ada yang non halal Dan yang halal Ditaruh disini guys Nah ini kita pesen Ini Honey glass chicken Ini harganya 5,5 dolar Guys Jadi ini Gue rasa ini yang termurah Disini termurah Cuma nih Rasanya enak Ini udah diaduk Sama Skylar Ini char si wonton Kita pesen char si wonton Yang small Ya harganya 6,6 6,6 Aku pesen itu ya Ini kayaknya Kayaknya gue mau cobain ini Ini gak tau nih Enak atau enak Ya Nomor 11 7,9 dolar Idealnya emang Kalau kesini tuh Sebelum jam 12 Ini masih jam 12 Kurang Ini chicken or pork Chicken or pork 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 Oh Ini ternyata Ini gak non halal Ya guys Eleven Three color noodle Eating here Nah kita cobain yang Ini guys Three kucing Three color noodle Ya gue gak tau nih Enak atau enggak Kita cobain aja Tapi ini Non halal ya guys Ternyata Ini tapi Gue sedikit Tunggu pagi Cuma Koko ini Pencuk kakak Ya udah cukup Koko udah jadi shop Gitu Kaka Ya Nah dia makan dulu Oh sayang Mama Koko ya So guys Kurang lebih kayak gitu Vlog kita mengenai Food Republic Yang ada di Nafle City Semoga bisa menjadi Referensi buat teman-teman semua Yang mau ke Singapura Terutama lagi Jangan lupa kalian subscribe Dan support Terima kasih Kalian like share Dan subscribe See you next vlog Di vlog belajaran kita Di Singapura Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax